Musa dan Harun Pada tanggal 10 bulan ini Hendaklah diambil Sekor anak domba Oleh masing-masing menurut kaum keluarga Sekor anak domba Untuk tiap-tiap rumah tangga Berarti itu nanti Belum sekarang Dan itu mereka praktek Sebagai perayaan pasca Orang Israel Dan mereka Mempraktekan itu berabad-abad Lamanya Dan disana Kita belajar Bahwa Kita butuh Mempersiapkan Apapun Termasuk perayaan-perayaan Seperti juga perayaan Malam ini Dan hari-hari ke depan Juga minggu-minggu mendatang Betapa pentingnya Suatu persiapan Di mata Tuhan Betapa pentingnya Persiapan Di mata gereja Perayaan Perayaan Terihari suci Hari ini Dimulai dengan Kamis putih ini Tadi disebut Merupakan perayaan Paling besar Dalam gereja Tiga hari Yang dikhususkan Dan perayaan ini Adalah perayaan Tentang inti Dari hidup Yesus Kita orang ada Kukis panada Biapong Onde-onde Kalau biapong itu Yang ada DP unti Berasa Berut goreng Panada juga Begitu Jadi rasa-rasanya Dalam praktek hidup Setiap hari saja Unti itu Menentukan Onde-onde Disebut onde-onde Panada Disebut panada Biapong Disebut biapong Saya ketemu Beberapa teman Kenalan Di Solamanya Nakba Kudapa Baru Mulai Sempat Tanya-tanya Pastor Kok di Tata Arang Itu yang Gereja Rupanya Dorang lihat Kecil Ini gereja Gereja Kecil Mungkin Karena Dorang lewat Saja Keliatannya Gereja Cuma ini Pastorannya Disitu Dorang Tidak tahu Disini ada Balkon Disitu Ada Aula Disana Ada Balkon Yang Difungsikan Sebagai Gereja Dan Dorang Juga Belum Pernah Mengalami Perayaan Disini Lihat Saja Ini Hampir Cukup Ini Semua Di Jalan Betapa Besarnya Gereja Ini Karena Mereka Masih Melihat Dari Luar Dorang Belum Pernah Masuk Di Halaman Atau Malah Di Dalam Gereja Atau Lebih Lagi Mengikuti Perayaan Di Gereja Ini Dorang Belum Pernah Datang Pada Intih Dari Paroki Ini Dari Gereja Ini Jadi Dorang Belum Punya Gambaran Yang Lengkap Yang Tepat Tentang Gereja Di Tata Arang Orang Orang Harus Datang Kedalamnya Masuk Ke Intih Dari Gereja Ini Terlibat Di Dalamnya Baru Dia Boleh Berbicara Lebih Banyak Tentang Gereja Paroki Santo Antonius Dari Padua Tata Ara Hari ini Dorang Merayakan Itu Memasuk Dalam Misteri Inti Hidup Yesus Yang Secara Garis Besar Dorang Sebut Saja Dibagi Dalam Tiga Episode Episode Pertama Yang Kita Rayakan Malam Ini Episode Kedua Besok Jumat Agung Episode Ketiga Itu Fijili Pasca Dan Ini Adalah Satu Film Yang Tidak Boleh Ada Yang Terabaikan Sebenarnya Karena Kalau Nya Nggak Dia Nggak Mengikuti Film Itu Secara Penuh Atau Utuh Ada Yang Bolong Inti Hidup Yesus Yang Dirayakan Mulai Malam Ini Yang Bagaimana Yang Pertama Yesus Bilang Lakukanlah Ini Perjamuan Ini Sebagai Kenangan Akan Aku Dan Bersyukur Umat Beriman Umat Katolik Di Selur Dunia Itu Rajin Mengikuti Misah Ekaristi Jadi Mereka Melakukan Apa Yang Yesus Minta Apa Yang Yesus Perintah Supaya Melakukan Itu Sebagai Kenangan Akan Daku Tapi Perintah Untuk Masuk Dalam Perjamuan Harus Juga Kita Bawa Dalam Hidup Harian Hidup Biasa Biasa Di rumah Boleh Tanya Pada Diri Kita Masih 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 Ada Berapa Keluarga Disini Yang Jamakan Duduk Makan Bersama Masih Ada Yang Buat Perjamuan Bersama Sebagai Satu Keluarga Satu Hari Berapa Kali Satu Minggu Berapa Kali Satu Bulan Berapa Kali Bisa Jadi Ada Yang Sudah Dalam Tahun Tidak Pernah Duduk Makan Bersama Dengan Orang Orang Tersayang Kita Dapat Makan Dan Mengenyangkan Perut Kita Kalau Kita Praktiknya Demikian Tapi Orang Yang Makan Atas Secara Demikian Dia Mungkin Kenyang Perutnya Tapi Dia Kelaparan Cinta Dan Perhatian Dan Itu Adalah Kelaparan Yang Lebih Berbahaya Daripada Kelaparan Akan Makanan Roti Gandum Nasi Lauk Pauk Inti Hidup Yesus Yang Kedua Pada Episode Ini Dia Katakan Inilah Tubuhku Inilah Darahku Apa Maksudnya Dia Belang Napa Bukan Mana Saya Bersyukur Bawa Ada Banyak Banyak Orang Yang Terdidik Terbiasa Untuk Banapah Di berbagai Kesempatan Tapi juga Secara Khusus Di paroki Ini Yang Sementara Waktu Dipercayakan Untuk Saya Gembalakan Makin Bakor Datang Datang Bakor Datang Datang Buat Persiapan Untuk Liturgi Datang Kerja Bakti Dan Itu Ada di Paroki Ini Itu Itu Napa Mungkin Sebagai Refleksi Sebagai Satu Refleksi Perjalanan Parokial Kita Tanya Mana Lebih Banyak Torang Torang Penapa Atau Torang Pemana Saya Juga Sering Bertanya Demikian Inti Hidup Yesus Dalam Episode Ini Yang Ketiga Yang Bagus Untuk Diangkat Adalah Soal Pembasuan Kaki Itu Dibaca Dalam Injil Hari Ini Dia Membasu Kaki Murid Murid Dalam Tradisi Keyahudian Praktik Membasu Kaki Itu Adalah Praktik Yang Menandakan Bahwa Orang Memberi Hormat Terhadap Orang Yang Statusnya Lebih Tinggi Anak Terhadap Orang Tua Itu Adalah Hal Yang Biasa Di Keyahudian Kalau Dipraktikan Murid Membasu Kaki Gurunya Itu Juga Hal Yang Biasa Yang Tidak Biasa Adalah Yesus Guru Dan Tuan Sekarang Membasu Murid Murid Ini Tidak Populer Di Dunia Tidak Populer Bagi Manusia Mungkin Tapi Mau Tidak Mau Suka Tidak Suka Itulah Yang Yesus Mau Karena Emang Dia Sebut Jikalau Aku Tuan Dan Gurumu Membasu Kakimu Maka Kamupun Wajib Saling Membasu Kaki Dan Membasu Kaki Bagi Saya Tidak Melulu Berarti Ambil Air Siram Kakinya Lap Dan Selesai Membasu Kaki Bagi Saya Berarti Turun Melayani Memberi Diri Termasuk Juga Taat Dengar Dengaran Yesus Yesus Ini guru Maksudnya Dia yang Didengar Tapi Dia turun Dia Tidak Menganggap Statusnya Sebagai Guru Dan Tuhan Sebagai Hal Yang Harus Dipertahankan Sebaliknya Dia Mengambil Rupa Seorang Hambah Dan Disitu Kita Membutuhkan Beberapa Kualitas Dan Kualitas Itu Tidak Turun Dari Surga Kualitas Itu Harus Dilatih Perjalanan Gereja Adalah Perjalanan Juga Latihan Untuk Menjadi Taat Untuk Menjadi Dengar Dengaran Untuk Menjadi Rendah Hati Dulu Saya Tanya Tanya Kenapa Di Seminari Ini Mesti Ada Makan Bersama Kalau Mau Duduk Yang Tingkat Satu Paling Muka Tingkat Dua Di Belakang Sadiki Tingkat Tiga Tingkat Empat Mayor Pastor Pastor Di Paling Belakang Ternyata Nanti Sesudah Keluar Dari Sana Bahwa Baru Saya Tahu Bahwa Di Mata Seminari Betapa Pentingnya Makan Bersama Betapa Pentingnya Juga Orang Dilatih Untuk Dengar Dengaran Untuk Taat Saudara Saudari Inilah Pesan Yang Dibawah Oleh Yesus Untuk Kita Renungkan Dan Boleh Bawa Pulang Pada Kesempatan Perayaan Kamis Putih Semoga Berkenan Dan Membantu Kita Untuk Makin Menjadi Putih Di Mata Tuhan Tuhan